Ustaz ada orang mau umroh syukuran panjang ini pertanyaan syukuran tapi orang ini sumber biaya umrohnya dari uang yang tidak halal bagaimana kita kalau diundang syukuran datang atau tidak kalau diberi makanan makanan tidak kalau datang umroh diberi hadiah diterima atau tidak ya ya pergaulan memang seperti itu ya kita mesti harus bijak umroh dengan biaya tidak halal itu kalau menurut imam ahmad hambal umrohnya tidak sah tapi kalau menurut jumur abu hanifa atau matab khanafi matab maliki matab syafi'i sah umrohnya tapi pahalanya dipotong dosanya biaya itu umumnya kalau dipotong biayanya pek pok pek pok apa pek pok impas ya pok ya pek pok saya kalau bisa pakai bahasa jawa ini saya kok agak yakin penyelan ya podo kakishon itu ya kok agak ngononding ini ya boleh supaya yang jelas ngerti jadi umrohnya sah atau ibadahnya sah tetapi akan dipotong oleh dosanya biaya dan ini banyak jaringnya yang jelas soheh pendapatnya soheh bahkan lebih yakin kalau matab khambali imam ahmad hambal terus gak sah soalnya apa ya pek poknya mau ya kangelan kemudian dapat apa dapat pahala ya apa gak sah ya gak sah kalau matab khambali maka ya gak dapat pahala ya sudah lah tapi saya lebih mendukung yang atau lebih ikut yang tiga ini mayotas demi memperbesar hati atau memotivasi ya siapa tahu menjadi jalan taubat yang jelas kalau penjeningan diundang orang yang pasti riziknya haram diundang baiknya datang diundang ya datang kalau soal disubi mau atau enggak penjeningan silakan berdialog dengan diri sendiri pantasih hitrimo pondak disukir terus gak hitrimo ini awan enak kita koyok poso gak apa-apa ya kalau bengi masa ngaku poso gak mungkin kan kalau malam ya misalnya baru makan atau apa boleh lah alasan tidak mau tapi kalau terpaksa demi menjaga perasaan ya sudah lah Allah SWT maha tahu terpaksa tapi gak terpaksa ya jakeh ke terpaksa diwarki namanya terpaksa ya saya pantasih nah kalau diberi hadiah umrat atau hadiah haji padahal kita yakin uangnya haram diterima atau tidak ya demi menjaga perasaan diterima saja tapi berikan pada orang kalau penjening gak mantap loh ya ini dikasih mau kenal ikut tanggih sholat timbang gak sah sah pasti sah sah itu terkait rukun timbang dipotong potong pahalanya ya sudah gak saya pakai kemudian saya berikan orang lain tapi ya sudah diomongi ini admin untuk hadiah jangan itu nanti malah molo itu ya sudah pokoknya berikan pada orang yang lain karena dia gak tahu semoga-moga dia ampun memang susah ya kalau kita mau bertindak bersih clean and clear itu ya gak mudah karena kita juga harus menjaga perasaan orang perasaan teman perasaan tetangga ya dalam hidup wajar ini ya sudah lah semuanya digunakan pintu darurat dan pintu darurat itu adiknya dan namanya pintu khajah khajah itu kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat dan keadaan darurat itu membolehkan yang mestinya tidak boleh jadi boleh karena darurat pun penyedanggunakan dua diapal dua dalil atau dua kaidah ini jadi dalam rangka menyikapi atau bersikap di masyarakat memang harus bijak juga harus bagaimana bisa menjaga perasaan sesama selamat menikmati